Terima kasih. 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 Kesehatan, kesempatan, sehingga pagi ini kita bisa memulai kajian Afsir Qawr Al-Quran yang menjadi setiap tema sentral yang berada di dalam Al-Quran Al-Qur'an. Jadi setiap surat di dalam Al-Quran itu memiliki jantung. Jadi setiap sesuatu itu memiliki jantung, dan yang menjadi jantung dan yang menjadi jantung dari Al-Quran itu adalah surat yasin. dan yang menjadi jantung dari Al-Quran itu adalah surat yasin. Maka kita akan membahas, maka kita akan membahas, maka kita akan membahas, tapi sekaligus kita akan membahas tafsir Qawr Al-Quran per surat. Jadi setiap surat itu ada memiliki tema-tema sentral yang menjadi pokok pembahasan di tiap-tiap surat yasin. Surat yasin itu tepatnya pada ayat salamun kaulam mirrabbirrohim. Sedangkan untuk pada surat-surat yang lain, mulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, sampai surat An-Nas, itu nanti akan kita bahas mulai kajian ini insyaAllah. Al-Quran yang dibagikan, ini jariah dari salah seorang muhsinin. Jadi itu tidak majar, gratis ini. Tapi harus kita manfaatkan, kita baca. Jangan boleh contoh terjemah. Ternyata bukanya, kita harus membahas terjemah. Tapi tidak ada apa-apa, kita akan membahas lagi dalam pengajian ini. NAP ayat-ayat semasuk kolbul Qur'an. Nah, itu tanda ini. Tanda kalau pen potlot atau pen. Setiap kolbul Qur'an per surat, nanti kita kasih tanda. Supaya kita ingat mana dari ayat-ayat per surat itu yang termasuk dari jantung Qur'an itu sendiri. Baik, sebelum kita masuk kepada tafsir kolbul Qur'an pertama surat Al-Fatihah. Kita bahas terlebih dahulu pandangan umum tentang Al-Quran. Al-Imam Al-Ghazali, beliau punya kitab namanya Jawahirul Qur'an. Di dalam kitab Jawahirul Qur'an yang menjadi catatan atau tulisan Al-Imam Al-Ghazali. Itu beliau mengkategorikan ilmu dalam Qur'an menjadi dua. Yang pertama yaitu ada namanya ilmul as-sadaf. Kemudian yang kedua ada namanya ilmul hadaf. Ini pembagian Imam Al-Ghazali di dalam mengklasifikasi ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Ilmu as-sadaf, kemudian ilmul hadaf. Ini sebelum kita masuk kepada pembahasan tafsir kolbul Qur'an. Jadi apa yang dimaksud ilmu as-sadaf dan apa yang dimaksud ilmu al-hadaf? Ilmu as-sadaf itu adalah ilmu-ilmu Al-Quran yang berkaitan dengan kerangka luarnya. Ilmu tajwid, ilmu makhorijul huruf, ilmu nahbu, ilmu sorof, ilmu balagoh, ilmu bayan, ilmu badi. Yang berkaitan dengan kerangka luar dari Qur'an itu disebut dengan ilmul as-sadaf. Sadaf itu kerangka, oleh luarna. Jadi kita belajar tajwid, belajar nahbu, belajar sorof, belajar ma'an. Itu bagian luarna, paling luar dari Qur'an. Sedangkan kita yang dalam belajar Qur'an, tapi hanya akan desidin itu, supaya tahu tajwid, supaya tahu macam Qur'an. Tapi berdua kedalaman. Nah, saya sebut kedua yaitu ilmu al-hadaf. Apa ilmu al-hadaf? Hadaf itu artinya tujuan. Hadaf itu artinya tujuan. Dan tujuan atau makhorijul dari ilmu al-hadaf ini muaranya kepada tiga hal. Pertama, berkaitan dengan akhidah. Yang kedua, berkaitan dengan muamalah atau ibadah. Yang keempat, berkaitan dengan akhlak. Jadi, ilmu al-hadaf itu muaranya pada tiga hal. Berkaitan pada akhidah, yang pertama. Yang kedua, berkaitan pada muamalah atau ibadah. Yang ketiga, berkaitan dengan akhlak. Seperti ilmu apa ini? Yang pertama, yang masuk ilmu al-hadaf dalam Qur'an. Ilmu akidah atau yang disebut dengan ilmu tawahid. Kemudian yang kedua, ilmu muamalah atau ibadah yang disebut dengan ilmu fikir. Ini ilmu yang harus kita pelajari, yang wajib kita pelajari tiga ilmu ini. Ilmu akidah atau yang disebut ilmu tawahid. Ilmu muamalah atau ilmu fikir. Ilmu akhlak atau ilmu tasawbah. Ini ilmu yang menyelamatkan dunia akhirat. Ada pun selain ilmu ini, sifatnya fardu kifah. Tapi kalau tiga ini, sifatnya apa? Fardu ain. Diwajibkan atas setiap individu seorang muslim. Tiga ilmu ini. Ilmu tawahid, ilmu akidah, ilmu muamalah, ibadah atau fikir, ilmu akhlak atau ilmu tasawbah. Jadi ini yang termasuk di dalam ilmu Al-Quran yang bagian yang kedua yaitu ilmu al-hadaf. Nah, dari ilmu sodaf ke ilmu al-hadaf, ini ada perantara di sini. Karena untuk mengeluarkan, untuk memahami apa nanti yang menjadi pecahan dari ilmu al-hadaf yang berkaitan dengan tawahid atau berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan muamalah atau fikir. Berkaitan dengan akhlak atau tasawbah. Itu kan perlu perangkat ilmu lagi. Di antara di dalamnya yaitu ada ilmu tafsir. Jadi ilmu tafsir ini adalah masuk perantara dari ilmu sodaf menuju ilmu al-hadaf. Jadi untuk membedah. Kalau ilmu sodaf kan tadi kita membuka kulit-kulitnya kan? Dari segi huruf, dari segi apa? Tajwid, dari segi apa lagi? Dari segi nahmu, dari segi kalimat. Ini bagian luar ini. Sedangkan ilmu tafsir ini kan untuk menuju isinya. Untuk kita memahami nanti baik yang berkaitan dengan tawahid, berkaitan dengan fikir, maupun berkaitan dengan akhlak. Ilmu tafsir ini sebenarnya masuk di dalam barzah perantara antara ilmu sodaf dengan ilmu al-hadaf. Tapi yang akan kita bahas dalam tafsir kolbul Quran, ini bukan hanya kita belajar di sini, kita berkutat di tengah-tengah. Tapi kita ingin nanti kita akan menyelami terutama yang akan diperluas di dalam pembahasan ilmu al-hadaf. Ilmu tafsir kolbul Quran ini adalah pada dua ini, terakhir. Berkaitan apa? Pada ilmu akidah dan ilmu ahad. Berkaitan dengan tawhid dan berkaitan dengan ahad. Atau dalam bahasa lainnya disebut dengan tawhid tasawuf. Yang tidak bisa dibisa juga dengan ilmu fikih atau ilmu muamalah. Baik. Sebelum kita masuk kepada tafsir kolbul Quran surat fatihah yang pertama. Pertama, harus kita ketahui juga penting untuk kita ketahui bahwa Al-Quran itu terdiri dari 30 jus. Kemudian ada surah, banyaknya surat itu sebanyak 114 surat. Jusnya 30, kemudian suratnya 114. Kemudian bilangan ayatnya, itu ada dua pendapat. Untuk pendapat ahli kufah, mengatakan bahwa jumlah ayat dalam Quran itu 6.236 ayat. Jadi, benda ulama kufah menghitung surat di dalam Al-Quran, ayat di dalam Al-Quran itu 6.236 ayat. Sedangkan, selain ulama kufah, dan ini yang banyak bahkan dalam mushaf yang beredar yang kita pakai, itu adalah sebanyak 6.666 ayat. Kemudian ingatnya, 64 kali. 6.666 ayat. Jadi, jusnya 30, suratnya 114, kemudian ayatnya, itu ada dua pendapat. Pendapat ahli kufah, yaitu 6.236, dan selain ulama kufah, mereka menghitung sebanyak 6.666 ayat. Nah, dalam 6.666 ayat ini yang masyur, dan yang banyak kita temui, yang dipakai oleh para ulama, mayoritas ulama, di sana kan dari 6.666 ayat ini, kan di sana ada terkandung amr, perintah. Kemudian ada terkandung nahi, larangan. Kemudian ada terkandung wa'ad, janji. Kemudian ada terkandung wa'id, ancaman. Kemudian ada terkandung di sana al-kisos wal-akhbar, kisah-kisah dan berita-berita. Kemudian ada terkandung juga al-ibar wal-amthal, perumpamaan-perumpamaan. Kemudian ada terkandung juga al-halal wal-haram, tentang halal dan haram. Kemudian ada juga di sana terkandung ad-do'a, doa-doa, dan juga terkandung di sana al-nasih wal-mansuh. Kita baru ini, ibaratnya mau berenang di Quran ini, baru di pantainya ini. Kita al-abbu. Kiburu ngabes dari sese kanna. Sudah demikian luas al-Quran. Nah, saya ulangi lagi. Dari isi tadi, 6.666 ayat, pendapat ulama yang masyur, itu di sana ada perintah, ada larangan, kemudian ada ancaman, ada janji, ada ancaman, ada cerita dan kisah-kisah, ada perumpamaan-perumpamaan, ada halal dan haram, ada doa, ada doa, dan ada nasih wal-mansuh. Karena kita nggak ngitung di sana. Halal haram ada berapa dalam Quran. Kemudian doa ada berapa dalam Quran. Kemudian perintah larangan ada berapa dalam Quran. Kemudian nasih wal-mansuh ada berapa dalam Quran. Padahal kalau kita menyelami, maka kita akan semakin terkagum-kagum tentang ijaz dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa ada keseimbangan yang diluar dari kemampuan manusia. Contoh, tadi pertama di dalam Quran ada apa? Amr pertama kan? Apa Amr? Perintah. Sebalina Amr ada apa? Nahi ada apa? Larangan. Kalau kita perhatikan di dalam Quran, antara Amr dan Nahi itu imbang. Yang Amr itu di dalam Quran ada seribu perintah. Yang larangan juga ada seribu larangan. Kejabatkan imbang ini. Antara Amr dengan Nahi. Kemudian di samping itu tadi ada Wa'idun. Wa'idun itu janji. Kalau Wa'idun itu ancaman. Ada Wa'idun, ada Wa'idun. Lagi-lagi antara Wa'idun dan Wa'idun itu imbang. Seperti mana tadi? Perintah dan larangan. Dalam perintah ada seribu perintah. Dan dalam larangan ada seribu larangan. Demikian juga dalam Wa'idun dan Wa'idun. Antara apa? Janji dan ancaman itu juga sama. Janji Allah ada seribu di dalam Quran. Dan ancaman Allah ada seribu. Ini kan menunjukkan keseimbangan yang luar biasa. Yang menunjukkan bahwa Al-Quran ini bukan kitab biasa. Tapi kitab yang luar biasa. Kemudian di sana ada Al-Kisos wal-Akhbar. Ada kisah-kisah. Kisah-kisah Nabi-Nabi terdahulu. Kisah-kisah orang soleh. Kisah-kisah langit. Kisah malaikat dan sebagainya. Itu juga ada seribu. Ada seribu kisah yang dimuat di dalam Al-Quran. Kemudian Al-Ibar wal-Amsal. Al-Ibar wal-Amsal. Perumpamaan-perumpamaan itu juga ada seribu. Kemudian selanjutnya Al-Halal wal-Haram. Ini ada lima ratus. Jadi halal dan haram. Di dalam Quran itu ada lima ratus. Al-Haram yang disebutkan. Kemudian Ad-Dua itu ada seratus. Dan An-Nasih wal-Mansuh itu ada enam puluh enam. Kita kan. Kita kira-kira ada enggak kita yang enggak percaya ini. Ya kalau enggak percaya hitung sendiri. Ini sudah hasil penelitian dari para ulama. Kajian yang panjang. Yang membutuhkan perjuangan pengorbanan. Didapatilah kesimpulan. Isi dari Al-Quran tadi. Ada keseimbangan antara perintah. Larangan. Kemudian janji ancaman. Cerita, kisah. Kemudian ibroh-ibroh. Perumpamaan halal haram. Doa dan An-Nasih wal-Mansuh. Baik. Selanjutnya. Dimulai dengan isti'adah. Ta'awud. A'udzubillahiminasyaitanirajim. Tentang ta'awud. Ta'awud. Ini disunahkan untuk kita baca pada saat ingin memulai baca Qur'an. Pada saat kita hendak memulai baca Qur'an. Dianjurkan untuk memulai dengan ta'awud. Ta'awud. Dan itu bisa juga. Makna memulai itu bukan berarti hanya sebatas. Pada saat kita baru pertama kali membaca. Bukan. Tapi juga memulai dengan ta'awud. Itu dianjurkan apabila kita membaca Al-Quran. Lalu terputus dengan omongan-omongan yang di luar kontek Qur'an. Dan kita ingin memulai kembali. Dianjurkan untuk kembali baca ta'awud. Tapi tanpa basmala. Contoh ini. Saya baca misalnya. Baca Qur'an ini. Tadarus. Atau baca sendiri. Baca Qur'an. Terputus dengan pembicaraan. Walaupun hanya sebentar. Pokoknya kita baca Qur'an ini. Kemudian ada kucing. Kemudian ada orang lain. Coba bedekakan kucing rawat. Berarti kita disitu sudah menyelai-nyelai ungkapan di dalam baca Qur'an. Makru sebenarnya. Maka nanti pada saat kita hendak melanjutkan baca kembali. Mulai lagi dengan ta'awud. Tapi tanpa basmala. Jadi audhupoleh. Audhubillahimina syaitan rojim. Kemudian terus ayat berikut. Untuk cara nanti. Apabila kita terpotong membaca Al-Quran. Dengan pembicaraan. Maka ketika kita hendak melanjutkan. Dimulai dengan baca ta'awud lagi. Tanpa basmala. Nah makna ta'awud itu kenapa maknanya? Maknaha astajiru bijanabillahi wa a'tasimu bihi min syarri syaitanil mal'un. Al-Mazmub. Makna dari ta'awud adalah astajiru. Saya mohon perlindungan. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berpegangan kepada Allah. Dari keburukan setan yang terhutup. Karena kita nanti tidak memiliki kekuatan apapun. Untuk bisa menaklukkan setan. Kalau mengandalkan kemampuan kita. Sering boleh sampai ya kan. Orang itu menandik keahlian. Sejak kecil menekuni suatu bidang pekerjaan. Pabuduwe orangnya. Tapi mulai tekuni tiap hari. Tadi ahli. Orang tak meneng-meneng bengkel. Tiap hari. Neku obing tiap hari. Mulai 15 tahun. Tau kian muter. Contohnya masih uniswenter. Beliau itu meneng macam-macam. Itu elektronik. Karena apa? Karena yang tekuni. Sehingga apa? Jadi ahli. Mungkin bermapa oleh iblis. Dari saya dulu diciptakan sampai hari kiamat. Keahliannya situng. Tapi ngakuda menusa. Tak ahliya bermapa. Kita seikoda. Kita tidak pernah menghidung. Kita tidak pernah menghidung. Kuas pada teru. Lalu jawab apa? Mungkin kita mengandalkan kemampuan kita. Tidak ada apa sih mampuan. Makanya dintau kita perlu kekuatan dari yang maha kuat. Yaitu kekuatan Allah. Makanya dintau kita nyatuh perlindungan kepada Allah. Kalau benta'au. Atau contoh sederhana. Sering boleh sampaikan. Mentor. Mungkin kita lepok mati. Kita dikejar anjing. Anjing itu adalah anjing yang sudah terlatih. Sangat handal di dalam mengejar mangsa. Atau untuk mengelepok orang. Apabila mengandalkan kemampuan kita. Kita pas kejar oleh anjing besar. Atau anjing pelaca. Kita seken mengandalkan kemampuan kita. Habis. Tapi ada cara yang jitu untuk selama dari itu. Bagaimana panggil orang yang merawat anjing ini. Panggil orang yang sihanti. Orang yang ngerambut. Maka lagi ketika orang yang sihanti. Ngeres. Pun tak payah bedak. Paling eswele sakuti. Ampun. Saking cukup eswele. Yang isyarate kalau orang yang sihanti. Sihanti patik. Bisa ambuh. Ameli patik. Ngeres. Saya ngaloh. Itu sebagai pendekatan akal. Artinya Allah lah. Saya memegang kekuasaan terhadap iblis. Ketika kita mungkin tidak punya kekuasaan apapun. Maka mintalah kekuatan pertolongan kepada zat yang menciptakan iblis. Yaitu Allah yang memiliki kuasa terhadap iblis. Karena ini entah kita dianjurkan untuk baca ta'awud. Dan ta'awud. Entah modelnya banyak. Saya ingin memang saya populer. Saya sering kita dengar. Saya masyur. Yaitu. A'udzubillahiminasyaito. Itu yang masyur. Tapi andaikan kita misalnya. Dengar orang baca Qur'an. Ada rus misalnya. Ta'awud nama lain. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. A'udzubillahissamiilalimiminasyaitonirrojim. Terus baca Qur'an. Napa sah. Tak nape nape. Saya ingin memang tak populer. Tak populer. Tapi walaupun tak populer tak nape nape. A'udzubillahissamiilalimiminasyaitonirrojim. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Banyak sekali. Macam-macam atau variasi dari ta'awud. Yang intinya sama. Yaitu mohon perlindungan kepada Allah. Dari gangguan atau godaan syaitan yang terkutuk. Dan ini ada perintahnya di dalam Qur'an. Surat an-nakil. Fa'idha qara'tal qur'ana. Fasta'idzubillahiminasyaitonirrojim. Ketika engkau, apabila engkau membaca Al-Qur'an, Maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Al-Qur'an, terkutuk. Yaitu terjauh dari kebaikan. Kemudian, selanjutnya, Basmalah. Tadi ta'awud, sekarang Basmalah. Basmalah, kalau dikatakan Basmalah, itu artinya Bismillah. Karena di dalam bahasa Arab, itu banyak penyingkatan-penyingkatan. Basmalah, itu maknanya Bismillah. Hawkolah, itu maknanya. Hasbalah, itu maknanya apa? Tahlil, itu artinya. Basmalah, itu artinya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, penyingkatan-penyingkatan, tetapi kepanjangannya, ketika dikatakan Basmalah, itu artinya Bismillahirrahmanirrahim. Maka sampai, mengapa dikatakan orang ketika memotong, itu disebut Sembelihan. Itu dari kata Basmalah, semudah. Basmalah, Sembeli. Basmalah, Sembeli. Artinya apa? Karena di dalam penyembelihan itu harus disertakan Basmalah atau harus disertakan nama Al. Maka disebut Sembelihan. Dari kata Basmalahan. Itu asalnya. Sehingga disebut Sembelihan. Basmalah. Maknaha, apa makna Bismillah? Maknaha abda'u bitasmiyatillahi wa zikrihi wa tasbihihi qobla kulli syai' musta'inan bihi fi jami'i umuri fa'innahu ar-rabbul ma'budu bihaq wasi'ur rahmah alladhi wasiat rahmatuhu kulla syai' al-mun'imu bijalailin ni'ami wa daqa'ikiha al-mutafaddili bidawamil fadli wa rahmati wa li'esha' Apa makna Bismillah? Bismillah itu mengandung makna Aku memulai dengan nama Allah dan dengan mengingat Allah, dengan mensucikan Allah. Nama yang kita bawa itu adalah nama terbesar. Nama yang kita bawa adalah nama teragung. Nama yang kita bawa adalah nama yang tidak ada nama yang lebih agung lagi di atas. Makanya Asma'allah Asma'allah Itu kalau dibaca mulai tahlil ya Tahlil lengkapnya kan La ilaha il Mulai dari kalimat sempurna tahlil Secara sempurna Atau nanti dipotong Atau sampai potongan terakhir sekalipun Semua menunjukkan makna yang menuju satu makna yaitu Allah Dari La ilaha illallah pertama Dari La ilaha illallah Mune buang nafina Karena apa? Karena illallah Illa Allah apa makna yang sempurna? Sempurna La ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah Ketika buang la ilana Karena illallah Hanya Allah Menunjukkan Allah boleh Kemudian illallah Eh buang boleh Karena apa? Karena Milih Allah Kemudian Lillah Eh buang boleh Lam pertama Kalian apa? Lahu Nah berarti nalahu Milih Allah Kya Atau untuk Allah Kemudian Lahu Buang lam nafina Kalian apa? Hu Nape hu Kembali ke nape Allah juga Maka asma Allah Asma teragung Yang Walaupun nape Eh potong dari Depannya Kare Kalah sateng Kalah Sakapina menunjukkan Makna yang satu Kembali kepada dia La ilaha illallah Tidak ada Tuhan Selain Allah Eh potong Eh buang nafina Kare illallah Hanya Allah Eh buang ilana Kare lillah Milih Allah Untuk Allah Eh buang lam Sepertama Kare lahu Milih Allah Kemudian Hu Kembali ke nape Kian Allah Domir Mutasil Lahu Mafis Lahu Huna kan abe Ka'al Nah itu Makanya Tidak ada Tauleng Bada makhluk Bada orang Yang nyamai Allah C Munya sakit langsung Kau nanti anak Yang nyamai Allah Kuala lagi Karena Kedirin orang Yang nyamai Allah Mati Kita pergi Karena nape Yang kaya Nyamai Allah Untuk Beri Ido Contoh Tampai Kalaban Abed Jadi Abdul Menyasakin Allah Mujar Tidak layak Untuk disandangkan Kepada siapapun Karena asma Allah itu Hanya Hanya layak Untuk disandang Oleh Siapa Ad-Dat Al-Mutlak Hanya layak Untuk disandang Oleh Dat Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak layak Untuk disandang Oleh Selain Maka maknanya Ini gila Bismillah Artinya Ya Di abda'u Bitasmiyatillah Saya memulai Dengan Nama Allah Nama Allah Kan nama teragum Kita ketika Membawa nama Yang besar Membawa nama Yang agum Maka diharapkan Yang ada di bawahnya Itu akan Ngikut semua Kepada yang besar Kan sering Pernah saya nyampaikan Ketika misalnya Kita memerintahkan Sesuatu Kepada orang Yang satu level Atau bahkan Orang yang di atas kita Kita tidak akan Dihiraukan Satu contoh Misalnya Kepala desa Ngintruksi Yang akan minta Nabi Minta tolong Kepala desa Untuk Nabi Untuk Mencairkan Dana Nabi Misalnya Tapi punya Sakit Membawa nama dia Nama kepala desa Bisa nanti Kira-kira Ngubris Kepala desa Siapa kamu Kamu ini Bawahan Saya Tapi coba Mungkin Ngebonya masih Atas Nacamat Bupati Kira-kira Dilaksanakan Garap Sebuah Bupati Atas sana Pak Atau mungkin Pak Camat Misalnya Umpah Mana Saya Mengintruksikan Untuk Sama-sama Camat Mungkin Tak akan Degubris Pada Bupati Mungkin Tak akan Degubris Tapi Marah Gibonya Masih Berdatas Naya Itu Gubernur Dilancarkan Karena Nabi Bawahan Nato Pasti Tako Kata Adakah Atasan Yang Yang Lebih Atas Dari Allah Subhan Abu Ta'ala Makan Nabi Ketika kita Ingin Melakukan Kembaikan Hutu Atau Dianjurkan Untuk Emulai Kalah Benbis Karena Hakikat Maknanya Disitu Adalah Kita Membawa Nama Teratas Nama Teragum Benihnya Sakin Bupati Kemudian Gubernur Presiden Tapi Itu Nama Allah Yang Paling Agung Yang Tidak Ada Nama Yang Lebih Agung Lagi Diatas Hikmat Tuhan Ibtada Allah Ta'ala Bilbasmalati Surat Al-Fatihah Wakulla Suwari Al-Quran Ma'ada Surat At-Tawbah Quran Entah 114 Surat Entah Allah Memulai Dengan Basmalat 114 Surat Di dalam Quran Entah Allah Emulai Kalaban Surat Basmalah Kecuali Surat Tambah Jadi Hanya Surat Taubat Surat At-Tawbah Surat Barro'ah Di dalam Quran Yang Tidak Dimulai Dengan Bas Tapi Unik Walaupun Di dalam Quran Ada 114 Surat Yang Tidak Ada Surat Basmalah Surat At-Tawbah Tapi Tetap Hitungan Basmalah Dalam Quran Tetap Putuh 114 Kali Disebutkan Nanti Unik 14 14 Surat Ekor Rangis Hitung Surat Atau Bahkan Harus Bismillah 114 111 Tapi Justru Unten Di dalam Quran Tetap Jumlah Nabas Malah Pakkun 114 111 Itu Di dalam Surat Apa Dalam Sulat Surat Nabi Surat Sulayimantara Surat Sulayimantara Nah Al-Tunamal Anamal Yaitu Ketika Menceritakan Tentang Balkis Tentang Ratu Balkis Ketika Ngirim Surat Nabi Sulayimant Ngirim Ke Serah Ke Ratu Balkis Edisan Beliau Menuliskan Wa'innahu Min Sulayimant Wa'innahu Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Bismillah Atau Nabi Tulayimantara Tolesan Bismillah Beliau Yang dikirimkan Kepada Ratu Balkis Kemudian Mungkin Masuk Kepada Kolbu Al-Quran Surat Surat Fatihah Surat Fatihah Surat Fatihah Entah Kolbul Kur'an Terletak Pada Ayat Sekelima Surat Fatihah Kolbul Kur'an Terletak Pada Ayat Yang Kelima Jadi Tema Sentral Pada Surat Fatihah Terletak Pada Ayat Kelima Yaitu Ayat Iyakana Buduh Wa Iyakanas Jadi Ayat Iyakana Buduh Wa Iyakana Setain Ini adalah Menjadi Tema Sentral Atau Menjadi Tema Tema Utama Dari Surat Al-Fatihah Pada Ayat Yang Kelima Nampai Maknana Mungkin Tafsir Engkau Di Dalam Penyembahan Di Dalam Ibadah Dan Kami Tidak Menyembah Selain Engkau Maka Kita Maca Fatihah Di Antara Yang Harus Diperhatikan Bahkan Menjadi Salah Satu Kesahan Dari Kita Solat Dan Dalam Fatihah Yang Harus Diperhatikan Itu Kan Tasdid Tasdid Termasuk Tasdid Di Dalam Yaitu Tasdid Pada Ayat Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nas Itu Harus Betul-betul Ditekankan Pada Tasdid Pada Iyaka Iyaka Na'budu Karena Kalau Iyaka Itu Artinya Iyaka Namun Tuan Na'budu Nyembah Sopo Kulau Atau Nyembah Sopo Kita Iyaka Hanya Kepadamu Kami Menyembah Hanya Kepadamu Ya Allah Kami Iyaka Lannamung Tuan Nasta'in Nyul Bitulungan Sopo Iksun Dan Hanya Kepada Engkau Kami Mohon Pertolongan Tumun Iyaka Kalaben Matasdid Iyaka Tapi Terkadang Banyak Orang Sakin Macepa Gempah Napa Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Tuh Bide Makna 180 Deraja Mun Iyaka Hanya Kepadamu Ya Allah Kami Mohon Kami Menyembah Dan Hanya Kami Mohon Pertolongan Tapi Muntas Jidna Tak Disertakan Iyaka Nabudu Iyaka Nasta'in Tuh Malah Hanya Kepadamu Matahari Kami Menyembah Dan Hanya Kepadamu Matahari Kami Mohon Pertolongan Tuh Berarti Muntas Sengaja Tuh Sirik Jadi Saya Sembah Bani Allah Tapi Ikrarnah Saya Sembah Dalam Mata Kita Hati-hati Menghadirkan Allah Setelah Ada Masalah Buruh kita Membeli Ke Allah Tapi Lumayan Daripada Sama sekali Kening Masalah Untuk Buntu Buruh Ke Allah Tapi Memang Dari Awal Epabeli Ke Allah Untuk Dari Allah Untuk Ketentuan Allah Sehingga Sehabis Untuk Kekuasaan Allah Ketentuan Allah Masalah Yang kita Hadapi Itu Merupakan Sekian Dari Kehendal Kita Kan Kehendal Kita Kita Misalnya Muka Usaha Atau Kita Antik Nabi Kemudian Awal Kita Kita Terbesit Allah Tapi Lagi Mula Kita Buntu Buruh Allah Beli Main-mainan Pelarian Terakhir Tapi Pendergian Daripada Sama sekali Tapi Orang Muka Muka Minta Ngabes Allah Geluk Dalam Arti Nabi Mungkin Ketika Akan Usaha Akan Melakukan Suatu Aktifitas Allah Dari Awal Disertakan Dari Awal Tengah Disampai Ending Allah Kami Entah Kita Ketika Mungkin Dalam Keadaan Lapan Jarang Ingat Allah Tapi Begitulah Sempit Nabur Ya Allah Bula Sempit Kita Kita Tak Jauh Jauh Pegat Dari Allah Tapi Menurang Si Tak Pernah Pegat Dari Allah Tapi Segera Dari Awal Pangker Allah Tengah Tengah Maknanya Dari Iyakan Abudu Hanya Kepadamu Kami Menyembah Karena Allah Yang Disembah Maknanya Allah Berhak Untuk Menentukan Apapun Kepada Kita Karena Konsekuensi Sebagai Hamba Konsekuensi Sebagai Hamba Seorang Hamba Itu Tidak Memiliki Pilihan Apapun Dihadapan Tuhan Kan Pernah Bula Nyampaikan Syabdil Qadir Al Jilani Itu Beliau Yang Mendapatkan Gelar Sultan Lauliyah Raja Wali Beliau Pernah Mendapatkan Pelajaran Dari Seorang Buddha Si Tumbakto Beliau Datang Ke Pasar Buddha Kemudian Disana Beliau Bertanya Kepada Si Penjual Wahai Fulan Apakah Engkau Punya Buddha Yang Terbaik Yang Kau Jual Harganya Berapa Tapi Syabdil Qadir Melihat Semung Saya Serak Dari Sekian Buddha Yang Ditawarkan Semung Saya Cocok Beliau Tanya Boleh Apa Tanda Selain Nentong Tapi Tak Bukan Budak Bukan Tapi Budak Bukan Budak Bidia Budak Bukan Kari 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 Dari Zilani Karena Beliau Cari Budak Baik Baik Maka Beliau Ternyata Izin Untuk Noro Nengok Kabung Kona Ketika Nampak Kabung Kona Abes 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 Bukan Hanya Dengan Basor Bukan Dengan Hanya Mata Kepala Tapi Beliau Melihatnya Dengan Basiro Dengan Mata Hati Maka Beliau Kemudian Tertuju Kepada Salah Seorang Budak Yang Kelihatan Sabah Lala Sabah Lala Sedikit Katong Tak Minger Kadang Gleok Nangis Nangis Kadiri Tentai Jual Sana Pek Gint Se Nampak Se Jual Budak Hanya Loh Gint Tidak Lampu Mel Tidak Minger Sesekali Nangis Nangis Kadiri Sesekali Gelak Kadiri Padahal Se Lagi Bule Pasar Tidak Pilihan Pilihan Tidak Tidak Asis Tidak Jual Tapi Beliau Si Abdul Qadir Al-Zilani Tidak Bulan Tanya Itu Sana Apa Itu Jual Sana Apa Itu Akhir Apa Apa Itu Menunjukkan Bahwa Di Mata Tuh Nya Budak Itu Sebenarnya Harga Pekerjaan Apa Yang Mata Diri Yang Kata 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 Minger Sehingga Ngar Rogi Rogi Malah Si Abdul Qadir Al-Zilani Saya Pilih Karena Ada Sesuatu Yang Ingin Beliau Dapatkan Pada Budak Yang Satri Akhirnya Ketika Dibawa pulang Sampai Di rumah Beliau Nanya Wahai Fulan Apa Yang Ingin Engkau Makan Apa Dia Jawab Apa Saja Yang Engkau Berikan Jadi Ketika Tanya Tanya Kenapa Apa Seterai Seterai Dera Mungkin Nga Jawab Nabi Nabi Apa Dengan Saya Pering Akan Gintol Kemudian Nabi Boleh Tanya Yang Pemilih Kamar 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 Bunya Kemah Kamar Dindak Saya Peleh Nabi 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 Jawab Nabi Kemudian Tanya Boleh Ya Fulan Kulang Bia Apa Saya Terima Nabi Nabi Jawab Nabi Kulang Nabi Saya 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 Terakhir Nabi Pekerjaan Apa Saya 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 Nabi 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 Seseorang Hamban Atau Sobong Pilihan Di hadapan Maji Atau Di hadapan Tuhan Sebabdul Qodir Nangis Sebabdul Qodir Nabi Di akhir Ya Fulan Betapa Beruntung Ya Aku Jika Aku Dengan Allah Bisa Seperti Engkau Dengan Aku Seandain Nae Son Ka Allah Itu Bisa Seperti Engkau Perlakuan Engkau Kepadaku Hal maka beruntungnya artinya seorang hamba tidak punya pilihan dihadapan pilihan Tuhan hanya kepada Allah kita menyembah penyembahan itu harus hanya kepada Allah karena penyembahan itu pada akidah penyembahan itu pada keyakinan terkadang orang salah paham orang orang mungkin misalnya sebut siri banyak mungkin saya nyerang-nyerang kemudian amain wayang saya viral dulu serang polen masuk sesuatu saya terlaki kita kita memahami hukum kita memahami hukum hanya ikut emosi tapi boleh itu wilayah fatwa contoh di masalah rokok itu masalah fatwa itu umpamanya berada ulama, mengharap makan rokok, pola berada kepentingan dia tak senang ke rokok itu juga haram itu masalah fatwa, benar-benar ini tapi sebaliknya orang mahalal rokok, pola nadirinah senang ke rokok, haram jadi masalah fatwa itu benar-benar ini tergantung masalah emosi mula senang, maka tak boleh halal mula tak senang, ya Pak haram itu fatwa agama nafinya mana? agama emosi jadi orang yang fatwa itu berdasarkan tarjihul adillah menimbang yang berdasarkan emosi berdasarkan emosi berdasarkan emosi berdasarkan emosi jadi berdasarkan emosi jadi iya kanak budu hanya kepadamu kami menyembah untuk pada keyakinan ingat orangnya gimana keres orangnya keres orangnya keres orangnya selok tapi berarti keres, selok, atau yate? yate sejak kapan keres? sejak kapan keres? sejak kapan keres keres? selok, kemudian keres itu perantara mungkin itu ngangkui selok kita ngekuk keres keyakinan bahwa keres selok ini gila saya memberikan perlindungan itu baru sirik ya mungkin mungkin kita menganggap bahkan kita harus jujur zaman mungkin kita punya sirik mungkin yuk kita keluar tak ngebo pesen posan ngepintan? udah posan anapi orang ngekuk keres yang anggap sirik ngekuk pesen sama tak pernah kita mengatakan sirik padahal posan ngekuk luar biasa kita keluar buruk pesen kita hape orangnya tanya kita lanjur mungkin kalau pesen HP kalau mau pesen namanya ngekuk? ha? yuk anapi kita orang ngekuk keres yang anggap sirik ngekuk HP maka tak pernah kita mengindikasikan bahwa kita ngekuk HP itu sirik jadi masalah sirik itu lagi-lagi benih masalah fisik tapi masalah sirik itu masalah keyakinan mungkin kita ngekuk HP meyakini HP itu mendatangkan manfaat kepada kita alal hakikah sirik kita mas kena HP jelas lagi karena kita disitu mempercayai sesuatu bersama Allah itu definisinya sirik ada manfaat yang mendatangkan manfaat bersama Allah sifat nanafi abdor membawa manfaat menolak bahan bahaya mungkin kita mungkin menganggap bahwa HP itu mendatangkan manfaat bagi kita secara independen berarti kita sirik juga ada pun mungkin priori napinya mana? pada fakta nanti itu sekedar perang perantara karena itu perantara sirik nanti kita harus fair harus fair dalam memandang sesuatu sesuai dengan kawaid ilmiah sesuai dengan kaidah ilmiah menggunakan kaidah emosionalia menggunakan kaidah emosional maknanya ia kena kuduh wa ia kena setain itu timbal balik keseimbangannya ketika kita ia kena budu hanya kepadamu kami menyembah berarti kan kita menggantungkan semua kehidupan semua urusan bahkan diri kita kepada Allah maka otomatis pasangannya wa ia kanas otomatis ka Allah juga nyata tolong nah walaupun nyata tolong atau ada dua jenis badanya nyata tolong dari segi taabud ada minta tolong dari segi tasabub jadi minta tolong itu ada dua jenis ada minta tolong pertama namanya taabud yang kedua ada minta tolong namanya tasabub yang masuk sirik yang mana yang masuk sirik apabila kita minta tolongnya kategori yang pertama yaitu taab taabud meyakini bahwa itu yang memberikan pertolongan secara hakiki misalnya kita sesajen sesajen apa motif nah oh harusnya minta sesajen lihat lagi apanya mana makan yang kini misalnya tak nyambut saji-sajian nih pohon-pohon raja lagi akan terjadi musib berarti minta tolong secara tahap ento si taul ento si sirik sampai mau minta tolong dari segi tasabub dari segi kita mengambil sebab maka itu tidak masuk kategori sirik contoh kita pecah ban ketika kita pecah ban loros nah tepat nah minta tolong kan abe ke bengkel tapi kita selama itu tak pernah mengatakan orang ketika minta tolong ke bengkel mengatakan si jadi yuk inti nama adanya tolong tolong tabenakan karena nape karena ketika kita minta tolong kepada bengkel untuk ditambalkan ban itu bukan minta tolong dari segi tabut tapi kita minta tolong dari segi apa tak sabub salah justru kena kita pas pecah ban saya kena aduh ya Allah tambela kena ban ya Allah tambela emang kalo minta tolong langsung tiba-tiba benak gerobolem enten Allah memberikan sebab aduh ya Allah ya Allah tambela kena ban ya Allah akhirnya ajalan apa temu kamu bengkel muka caranya Allah nolong jadi demikian kita nape bisa memandang sesuatu secara proporsional dari sekitar abud kita menggantungkannya atau tolong ke Allah dari sekitar sabub ketika ada sebab yang Allah tunjukkan ya kita berhenti disitu untuk enam belakang bukan tak bertentangan menter pertama maknanya kita mohon pertolongan mohon dukungan dan mohon kebaikan karena tidak ada yang memegang yang mengendalikan yang mampu untuk menolong mendukung kita kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah subhanahu wa ta'ala yang memegang kendali kita yang memegang memegang pertolongan kepada kita bendeore beri malam pada jamaah tablik apa yang tahun itu berdua dari Haji Jamin diantaranya dari Amir Amir atau saya ketua paling mana Jelamar ini banyak diskusi termasuk acara tentang misionaris dan sebagainya kemudian saya minta saran tentang berumah konsep dakwah yang sesungguhnya dan kenapa ya boleh menyampaikan kita di dalam berdakwah itu harus punya tiga komponen yang harus kita bangun terlebih dahulu yang apabila tiga komponen ini timpang maka akan terjadi kegagalan di dalam kita menjalankan misi dakwah apa tiga komponen itu kita ini memiliki tiga relasi pertama relasi dengan Allah kedua relasi dengan sesama yang ketiga relasi dengan agama dan kehidupan buka ya Ali Imran 102 105 Ali Imran surat Ali Imran 102 105 ini menunjukkan relasi yang harus dibangun untuk menciptakan dakwah yang efektif dan itu bukan hanya tugas seorang da'i tapi dimulai dari kita sendiri, keluarga dan sebagainya harus memiliki pertama kita harus membangun tiga harmonitas dulu dengan Allah yang pertama yang kedua dengan yang ketiga dengan din agama dan alhayah kehidupan ini secara runtut ini coba perhatikan coba baca Pak Didi 100 Ali Imran ayat 102 sampai 105 baca koran takut takut ya terlalu kaca mata coba coba oke dari atas atas nah kita 100 kita 102 kemudian 103 oke kemudian 103 nah 100 mungkin 100 selanjutnya 104 warna takum yang kedua yang kedua alako yang kedua alako yang kedua alako hubungan hubungan manas seketiga alako benar alako bahasa indonesia ini kerja bukan alako bahasa indonesia alako madin walhayah hubungan dengan Allah hubungan dengan sesama hubungan dengan agama dan kehidupan jadi orang yang terus sukses ada wahna kita boleh sampaikan kajamata untuk syarat nah kita harus membangun tiga relasi ini dulu hubungan dengan Allah hubungan dengan sesama hubungan dengan agama dan kehidupan nah napitan dana orang dikatakan harmonis dengan Allah napitan dana orang dikatakan harmonis dengan sesama dan napitan dana orang dikatakan harmonis dengan agama dan kehidupan untuk konsep ini Ali Imran 102 harmonis dengan Allah harmonis dengan Allah tanda yaitu takwa itu Ali Imran 102 ya ayyuhalladina amanu takullah haqqatukotih walatamutunna illa wa'antum jadi harmonitas dengan Allah pertama orang itu dikatakan harmonis dengan Allah ketika napeh ketika terjalin tak nah sedangkan puasa mungkin kita kerjakan untuk tujuannya kan ngarahkan la'allakum taktaku tidak sih itu pertama seorang da itu segudwebinah pertama alaqoh ma'allah harmonis dengan Allah napeh tanda tak tak oh nomor 2 mungkin alaqoh ma'annas alaqoh ma'annas atau hubungan dengan sesama napeh tanda harmonitas alaqoh ma'annas yaitu uhuwah persaudaraan maka ayat selanjutnya Ali Imran 103 kita kan menjelaskan tentang uhuwah uatasimu bihablillahi jami'an walak berpeganglah kalian pada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai berarti itu sebagai tanda harmonitas dengan siapa? dengan ma'ruf kemudian yang ketiga yang ketiga yaitu memiliki hubungan alaqoh ma'addin wal hayah hubungan dengan agama dan kehidupan hubungan dengan agama dan kehidupan napeh mungkin apa yang menjadi standar atau yang menjadi tanda bahwa seorang itu dikatakan harmonis dengan agama dan kehidupan apabila ada amar ma'ruf nahi muka saya jelaskan dalam ayat selanjutnya Ali Imran 104 wal takum minkum ummatu yata'una ilal khayri huwaya'muruna bil ma'rufi huwaya'muruna bil ma'rufi huwaya'nhauna anilmum dengan sesama butuh terbina huwa' dengan din dan hayah harus terbina napeh amar ma'ruf nahi muntah pada ditinggalkan kabi atau situng bayi pada saya ketinggalan gagal pun dah nah mungkin musibah na' tatelok tatelok na' siapa ya? seorang da'i takwa sobung ya sakin menang orasi sakin bangal apandiran di ilmu sakuti apandir seorang da'i itu tak efektif hubungannya dengan Allah putih asa' aku pernah berbicara itu saya berbicara saya berbicara beliau kan terkenal orang yang mustajabu da'wah kita berbicara anak-anak sedang berbicara sedang berbicara orang tua itu takut sedang berbicara sedang berbicara sedang berbicara kibuk kanto kibuk kanto bermacara tak senengah kak gula tak elok beras akhirnya kibuk impen kabang kalan kenapa kabang kalan nanti nyatu dua yang gilholi kenapa cak gilholi mungkin kibuk paling mangeluk minggu ada kanto boleh beliau memberi waktu saminggu untuk kembali ke bangkah ketika saminggu beliau selama saminggu beliau tak makan tak ada gula selama saminggu beliau tak makan tak ada gula dulu langsung kanak-kanak yang gelap ambuh saya mendengar gula sehingga kita tanyakan ke makanan ke bapak nanti apa yang gilholi nyatu waktu saming nanti coba nanti aku beliau beliau berbicara berbicara untuk gula sedangkan berbicara berbicara maka beliau tak mengal untuk menyarankan anak-anak kita tidak lakukan makanya beliau tak berbicara 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 sampai seperti itu berbicara dengan Allah itu berbicara 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 hubungan dengan Allah itu terjalin yaitu pada hubungan dengan sesama itu pada ok bertakwa tapi tercerai makanya dalam dakwah relasi relasi jaringan adalah untuk untuk dakwah kenal kenal dalam konsep dakwah banyak jaringan itu untuk dakwah bukan untuk cari makan ok karena apa ya kalau kamu membuka relasi dalam dakwah untuk cari makan kata beliau apa bedanya dengan laba-laba laba-laba itu untuk jaring jaring banyak tapi untuk apa ya untuk nangkep mangsa kemudian emang hebat makanya dalam dakwah untuk membentuk jaringan relasi bukan untuk cari makan tapi untuk dakwah yang kedua jadi harus terbangun relasi dengan sesama yaitu kemudian yang ketiga hubungan dengan agama dan kehidupan apa tanda harmonisna tanda harmonisna apabila terjalin amar ma'ruf nahi tapi saya sering saya punya disalahpahami konsep nahi mungkar nahi mungkar itu dipahami secara serampangan pokoknya lagi cegah kemungkaran akhirnya namanya amar ma'ruf oke kita lah pahami merintahkan kepada kebaikan tapi nahi mungkar mencegah kemungkaran itu juga harus dengan konsep amar nahi mungkar tapi bil ma'ruf mencegah keburukan tapi dengan yang baik sebenarnya nahi mungkar tapi bil mungkar mencegah kemungkaran tapi kalau kemungkaran gantuh tanpa rosak tanda nanti dengan contoh Sunan Kudus itu lagi makanya beliau sangat bijak sekali para wali itu ketika ada Sunan Kudus eh Jawa Tengah situ lu kan orang kabanyaan orang-orang Hindu ya orang-orang Hindu Edison mereka memperdewakan kerbui kerbui itu begitu disucikan begitu dikultuskan pada saat Arya Raja kurban sedangkan yang dikurban yang dijadikan kurban itu kan S.P. Kerbui B itu Indonesia kita sebutkan kusontak itu kan menontak itu yang tangkep ke polisi bukan apa ya itu kebun binatang ini menontak itu Sunan Kudus dulu mula-mula beliau ada bahwa pada saat Arya Raja besar maka beliau melarang murid-murid untuk yang beli kerbui kerbui kita mungkin liberal Sunan Kudus seorang kerbui yang tidak yang tidak sampai dilarang lagi-lagi sampai alasan menghormati kalian sebenarnya di situ Sunan Kudus sedang melakukan pendekatan dakwah yang sesuai dengan muktadol beliau purunga rintis orang-orang Kudus se-status namanya orang Hindu mungkin misalnya mereka pura jika masuk Islam sedangkan binatang yang mereka kultuskan pertama binatang dicapik-capik ke orang Muslim apa sih kelemahan Islam maka menghormati perasaan beliau memfatwakan ke murid-murid yang membeli kerbui supaya orang Hindu itu tidak tersinggung supaya perasaannya tersentuh maka menghormati untuk pilih untuk wilayah untuk menunjukkan beliau tidak 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 tapi bilang lain nahi menghargai konsepnya juga harus dengan tidak boleh nahi menghargai bahwa itu maka ketika kita mengungkapkan mohon pertolongan kepada Allah pertolongan dalam setiap aktivitas disertakan Allah baik di depan di tengah atau setelah di depan kita memulai perjalanan disertakan Allah di tengah juga disertakan Allah setelah juga disertakan Allah sebelum maksudnya apa ya ketika kita sebelum melangkah setelahkan Allah bulat andi kemampuan nape-nape kecuali kalah pun petonjuk kekuatan dari kita untuk nepis nape dintok untuk menepis kesombongan karena mulai dari awal orang aromasa diri nakatiri hancur pun dintok di tengah untuk terus memberikan semangat dan motivasi di akhir untuk sadar bahwa sana nape selam pun dicapai untuk jukan atas bantuan agus mulai dari awal tengah sampai akhir tapi kita selama ini memiliki tuntunan atau memberikan pelajaran pada kita untuk kita betul-betul memurnikan ibadah penghambaan hanya kepada Allah dan meminta pertolongan juga hanya kepada Allah dalam setiap aktivitas dalam setiap gerak dan diam oke pon sampai ketika dulu insyaAllah kita lanjutkan pada pembahasan hari Senin bulu amrin mufawadun Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum